salam kopista apa kabar kalian semua jumpa lagi bersama saya disini Anjarwana di channel Anjarwana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tanaman kopi yang berada di Bungkulu di kebun Mijar Slauli tepatnya di kabupaten Kepahyang Provinsi Bungkulu dan untuk kebunnya berada di Desa Kandang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahyang nah perlu kalian ketahui bahwa hitam tak selalu kotor pahit pun tak selalu menyedihkan sebelum kalian nyimak lebih jauh lagi sebaiknya seduh kopi terlebih dahulu guys Oke bagi beberapa orang termasuk saya kopi seakan menjadi teman setia di saat suka maupun duka padahal semasa remaja saya tidak pernah menyajikan kopi sedikitpun dan lebih suka minum teh untuk mengisi kesendirian di waktu santuy kira-kira begitu guys perlu kalian ketahui tanaman kopi ini usianya dua tahun dua bulan guys konon katanya tanaman kopi ini belum pernah dipupuk kimia guys hanya menggunakan pupuk kompos dan kotoran walet guys luar biasa bukan selain menjadi petani kopi Mijar Slawli pun mengajar di sekolah dasar guys dan saat ini keadaan kopi Mijar Slawli telah memasuki pembuahan pertama atau buah pangkal dan menurut saya tanaman kopi beliau akan mencapai puncaknya di tahun 2021 guys panen dolar kira-kira di tengah perekonomian yang ruat seperti ini Mijar Slawli masih semangat untuk merawat tanaman kopinya guys mungkin karena beliau pun sudah melewati masa lajangnya guys begitu kurang-kurang luas kebun kopi beliau 3 hektare guys tanaman yang ada sekitar 5000 batang karena lahan yang ada belum sepenuhnya ditanam kopi guys dan untuk tanaman kopi yang mulai berbuah kisaran 2000 batang guys kebun kopi ini berada di ketinggian 550 dari permukaan laut cukup baik untuk tanaman kopi robusta guys dan untuk jarak tanamnya 2 meter kali 1,75 meter guys dari 5000 batang yang ditanam yang mati hanya 2 saja guys karena terkena jamur upas guys rencananya setelah melewati masa ngagu kebun ini akan dilakukan penyambungan atau sebutan lain setek guys dengan bibit klon kopi robusta yang lebih umpul guys dan sistem topping pun akan beliau coba untuk beberapa bakar semoga berhasil ya bro untuk pembersihan gulma sejauh ini beliau menggunakan mesin rumput atau mesin babat yang menjadi kendala beliau sejauh ini semut putuk kebul yang putih dan lain-lain dan itu sudah dilakukan penanganan menggunakan insektisida rencananya hasil panen pertama ini akan beliau jual jika harganya pas guys jika tidak akan beliau simpan guys oke guys sekian video dari saya mohon maaf jika ada salah salah kata jangan lupa saksikan video berikutnya masih di kebun di jet slowly oh ya teman-teman yang belum klik subscribe jangan lupa klik subscribe bantu support channel ini supaya lebih maju lagi terimakasih sampai jumpa di season berikutnya bang anjarwana panik undur diri selamat menikmati jangan lupaom